What's up basketball fans, balik lagi bersama Roki Padila Hari ini kita kembali lagi di video sharing session Nah, hari ini gue ingin menceritakan tentang pertama kalinya gue masuk ke lingkungan basket Indonesia Dan juga gue ingin share salah satu momen bersejarah dalam hidup gue Cukup sering orang menanyakan gue, Roki kok bisa kenal sih dengan semua pemain basket Indonesia Jujur gue gak kenal semuanya, di IBL pun gue gak kenal semuanya Tapi yang pasti gue kenal memang majoritinya aja Jadi sebenernya awal ceritanya itu tahun 99, waktu gue umur 12 tahun Tapi kalau gue flashback dikit, gue sebenernya udah ngikutin Koba Taman dari tahun 94 Dan itu udah ada orang mungkin beberapa yang notice tentang satu anak kecil, botak, hitam, kurus, bawa kamera gede banget Mungkin dari tahun 95, tahun 96 tuh orang udah mulai notice dikit Kayak, karena gue juga fans banget sama Aspak kan Jadi gue udah ngikutin Aspak tuh, kalau mereka waktu itu pernah tanding di Singapur pun gue ikut Mereka bener-bener tau lah ada anak kecil nih, follow-follow mereka terus kemana-mana karena ngefans banget Dan Boss Kim Hong pun udah mulai notice gue dikit Karena gue juga dulu ngefans banget sama Bobby Park dan juga Kenny Travis Jadi gue bener-bener ngefans dan juga Muhammad Rifqi Itu gue ngefans banget dan juga Aif Rinaldo sebenernya ngefans juga Jadi gue ikut Aspak dan disitu gue baru di notice doang Dan gue belum masuk, itu belum terjun, belum kenal, belum apa-apa Tahun 99, gue di-feature sama Boom Basket Nah anak basket semua dulu pasti tau Boom Basket Acara di RCTI gue gak mungkin miss tiap hari minggu Pengen banget lihat siapa sih yang di-feature minggu ini, siapa yang di-interview, ada berita basket apa Nah gue di-feature sama mereka untuk koleksi NBA gue Dan mereka suatu hari itu nanya gue, Rocky mau gak ke studio ketemu sama Katamara Giraldin dan juga Kak Iwaka yang merupakan host dari Boom Basket Gue langsung mau lah, gue ngefans juga sama mereka Akhirnya gue udah dateng ke studio-nya RCTI Duduk disitu, ngobrol-ngobrol Katamara nanya, Rocky ngefans sama siapa di Indonesia Gue langsung jawab, Ali Budi Masya dan juga Romy Chandra Nomor 12 tahun ditanya, Rocky mau gak hangout sama Kak Budi sama Kak Gepeng Waduh gila, muka gue langsung excited banget, langsung mau banget lah, mau banget Soal gue dulu ngefans banget, bener-bener tuh gak kenal sama Kak Budi sama Kak Gepeng Jadi kayak bener, wow banget, kalau ngeliat mereka tuh bener wow banget Dan suatu hari gue udah aja ke latihannya Tim Nasional Indonesia Disitu, Tim Nasional Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk SEA Games tahun 1999 Brunei Darussalam Nah ini jadi masih-masih pelatnas nih, masa pelatnas gue dateng Orang ngeliatin pemain-mainnya kan gak dikenal sama gue ya Gue masuk ke Hall Basket Senayan, Hall A, masuk, bawa kamera gede itu di leher gue Mereka udah ngeliatin kali ya, ini anak kecil siapa? Juga yang bawa kameranya gede banget Jadi disitu kayak gak dikenal, akhirnya setelah mereka selesai latihannya Gue motret-motret tapi gak ada yang marah sih waktu itu Kayaknya mereka juga gak ada fotografer resmi Jadi mungkin boleh dibilang fotografer resminya adalah gue dulu Gue masih ada dokumentasinya sampai sekarang Tapi memang kalau mau di-share susah karena harus di-scan dulu Karena itu pakai film semua kan dulu, belum ada digital kamera Oke, jadi ceritanya setelah itu gue hangout kalau gak salah di Plaza Senayan Sama Kak Budi sama Kak Gepeng Dan itu nyambung, mereka welcome banget gue Thank you banget sih Kak Budi sama Kak Gepeng, mereka tuh bener-bener baik banget Gak sombong sama sekali Ngeliat gue yang anak kecil, bukan siapa-siapa juga gitu Mereka bener welcome banget Di Plaza Senayan, habis itu mereka bilang gue Kalau mau datang ke latihan kapan aja gak apa-apa Datang aja nonton foto-foto gitu Akhirnya gue jadi sering datang dan juga sering foto-foto Dan akhirnya sempet nginep juga di hotel mereka Di Atlas Century Mereka bener-bener nganggep gue kayak adiknya mereka welcome banget Dan setelah itu kenal main lain juga kan Banyak banget pemainnya tahun itu Ada Johan Swinar Ada Om Loli Ada Igrewa Agus Wahyudi Ada Mas Joko Ada Mas Inal kayaknya juga semua Gue ada fotonya sebenernya Cuma gue kurang hafal kalau sekarang ini Tapi yang pasti Gue paling deket setelah itu sama Riko Antono Nah Riko ini bener-bener baik banget sama gue Gue dimana-mana ditemenin sama dia Bener-bener kayak adiknya dia juga Dia kayak pengen punya adik cowok tuh kayak dulu waktu itu Riko baik banget sama gue Jadi gue waktu itu juga cukup deket sama Riko Pokoknya kita abis latihan Itu nongkrong Kadang-kadang suka makan baso Di Apa sih sebutnya nih Di Stadion Utama Senayan tuh dulu Jadi kayak rame-rame nongkrong-nongkrong gitu Mereka asik-asiknya Ada Bang Sarif Gue gak boleh lupa nih Bang Sarif dulu Selalu jagain gue juga Bawain Bantuin gue bawain tas juga Wah baik banget ya Pokoknya Bang Sarif tuh juga dulu Gue berterima kasih banget sama dia Udah welcome Supportai juga dulu Baik Kalau halnya supportai waktu itu adalah Manager tim nasional Pokoknya semuanya baik banget sama gue disitu Dan gue disitu pun dapat kesempatan yang sangat bersejarah sekali Sampai sekarang gue masih inget dan gue masih cherish banget Yaitu Gue ikut pelepasan tim nasional Indonesia Sebelum mereka berangkat ke SEA Games Dan disitu pun gue Bawa kamera Wah itu gue bener disitu seneng banget Walaupun gue sekarang ini gak terlalu inget banyak Gue cuma bisa ingetnya dari foto-foto aja Tapi yang pasti gue berkesempatan untuk foto bareng dengan Almarhum Presiden Bapak BJ Habibie Yang gue ngefansnya gila-gilaan Gue disitu mau nangis bisa foto sama dia Dan disitu dia ramah banget beliau Bener-bener almarhum Wah Gila kapan lagi gue bisa foto sama Presiden Indonesia Itu menurut salah satu foto gue dengan Presiden Indonesia Selamanya gue belum pernah foto lagi dengan Presiden Indonesia Jadi disitulah momen yang sangat bersejarah banget sama gue Dan gue berterima kasih ke seluruh manajemen tim nasional Indonesia Saat itu yang memperbolehkan gue untuk ikut ke acara tersebut Bener-bener luar biasa banget pengalamannya Itu adalah Awal mulanya gue bisa kenal dengan pemain-pemain basket ini sih Jadi gue thankful banget Dan menurut gue tanpa tiga orang ini Yaitu Kak Tamara, Kak Budi, dan Kak Gepeng Gue yakin kalau tiga orang ini tidak membuka tangannya mereka ke gue Belum tentu gue bisa punya Youtube channel ini Dan juga bisa berkenalan ataupun kenal ataupun dekat dengan banyak pemain basket di Indonesia Karena menurut gue Karena gue dekat dengan mereka Gue earn their respect Gue jadi kayak earn everybody's respect juga Sehingga semua orang sangat menghormati dan sangat baik sekali sama gue Sampai sekarang pun gue thankful banget Memang setelah itu domino effect aja Jadi Kak Budi ikut Casey Games kapan Gue ikutan nginep Akhirnya kenal dengan pemain-pemain lain lagi Seperti kenal dengan Denny Sumargo Dengan kenal dengan Pokoknya banyak lagi Sehingga sampai sekarang pun gue masih bisa berada di lingkungan tersebut Kayak gue beruntung banget Dan juga memang dulu kan gue ikut latihan juga Ikut latihan Aspak Junior Ikut latihan SM Junior Jadi memang dari kecil itu Gue udah beruntung banget bisa berada di lingkungan basket ini Dan sampai sekarang pun Puji Tuhan Masih banyak juga pemain basket yang baik hati sama gue Membuka tangan juga untuk berkenalan Dan juga Mau di interview Buat konten bareng Jadi gue bener thankful banget Dan karena beruntung sekali Jadi gue mau say once again Thank you to everyone Yang sudah membantu gue selama ini Dan juga thank you banget Special shout out untuk Kak Iwa Produsernya di Boom Basket Kak Tamara Kak Budi Kak Gepeng Kak Riko Hantono Semuanya tim SEA Games 99 Ada Coach Wiwin Pokoknya thank you banget Semuanya yang sudah menerima gue Dengan open arms Dulu gue sebagai Bukan siapa-siapa Anak kecil saja Yang membawa kamera besar Tapi mereka baik hati banget semuanya Dan menjagain gue semua So I'm very happy Tahun 99 itu pun gue sebenernya Ikut terbang juga Ke Brunei Untuk mendukung mereka Itu seru banget Mereka Tandingnya Dan gue gak bisa terlalu inget banyak sih Tapi yang pasti gue happy banget lah Bisa berkenalan dengan mereka semua Gue salah satu orang yang sangat beruntung sekali Di basket Indonesia So guys Thank you banget Ceritanya sampai situ dulu Kalau kalian ingin mendengarkan cerita gue yang lain Misalkan pengen cerita pengalaman apa Kalian tulis aja di comment section di bawah Nanti kalau gue menemukan ide lagi Cerita apa Gue pasti akan bikin sharing session lagi Ini yang tadi pas banget Gue kebetulan lagi lihat foto-foto lama gue Dan kepikiran untuk bikin konten ini So guys Thank you banget yang udah nonton I really appreciate it Semoga cerita ini cukup bermanfaat Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace